Halo para tetua, para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan cut dong dengan perjalanan dari Mangoyan Gue hilang, gak usah pake lama-lama lagi Kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini mengangkat Cao Cao menjadi pemimpin baru dari aliansi dosian Cao Cao juga pada saat ini sedikit terkejut dengan semua yang telah dilakukan oleh Jin Tai Wei Cementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan telah mencari jiwa Jin Tai Wei Xiaoyan mempelajari sebagian ingatan tentang mansion surgawi dari Jin Tai Wei Namun ingatan tersebut tampaknya merupakan kenangan yang relatif rahasia di mansion surgawi Xiaoyan benar-benar ingin tahu apakah Jin Tai Wei pernah ke mansion surgawi Ataukah ia pernah berafiliasi dengan mansion surgawi Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung memikirkan bintik-bintik bayangan yang didapatkan dari Jin Tai Wei Bersama dengan hal tersebut Yang Mulia Ratu di belakang Xiaoyan perlahan mulai berbicara bahwa sejauh yang ia tahu Jin Tai Wei dari aliansi dosian seharusnya hanyalah sebuah klon Mendengar hal tersebut Xiaoyan dan Cao Cao seketika berkata serempak ketika bertanya apakah ia benar-benar klon Yang Mulia Ratu pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa Jin Tai Wei seharusnya merupakan klon dari salah satu dari sepuluh raja roh dimension surgawi Namun Jin Tai Wei sudah memiliki kecerdasan spiritualnya sendiri Dapat dikatakan bahwa ia adalah klon yang hampir kehilangan kendali Ia hanya menuangkan keinginannya ke dalam tubuhnya untuk melakukan semuanya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan bergumam Tidak mengherankan bahwa formasi besar bisa bergerak dan dapat diatur di aliansi dosian Memikirkan hal ini Xiaoyan segera menyadari bahwa formasi yang sebelumnya ditampilkan oleh dimension surgawi bukanlah metode yang biasa Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya bisakah formasi bergerak semacam ini bisa sering digunakan oleh dimension surgawi Yang mulia ratu menggelengkan kelapanya dan berkata tentu saja tidak bisa Formasi yang diatur oleh dimension surgawi perlu dipertahankan dengan energi sepanjang waktu Jika tidak ada energi maka formasi tersebut tidak akan bisa digunakan Jika saja aliansi dosian tidak memiliki sumber daya yang cukup Formasi ini juga tidak akan mungkin bisa dipertahankan Dengan begitu maka formasi ini tidak akan bisa digunakan untuk memindahkan dimension surgawi ketika menyerang Xiaoyan Dibutuhkan sumber daya yang sangat besar bagi mereka untuk mengoperasikan formasi tersebut Selain itu semakin banyak orang yang dipindahkan maka akan semakin besar biayanya Tampaknya dimension surgawi telah menghabiskan banyak biaya untuk menghabisi Xiaoyan kali ini Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini memikirkannya dengan hati-hati Sementara itu yang mulia ratu pada saat ini kembali berkata bahwa semua ini benar-benar tidak sederhana yang dibayangkan oleh Xiaoyan Selain dari sumber energi dewa yang besar kekuatan keabadian juga perlu dicurahkan ke dalam formasi tersebut Bahkan membutuhkan energi dunia bagi Xiaoyan untuk bisa mengaktifkan formasi tersebut Jika memikirkan mengenai hal ini bukankah akan mengkonsumsi banyak biaya jika Xiaoyan ingin menggunakan formasi tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghala nafas Sementara itu mata indah yang mulia ratu pada saat ini sedikit menyipit dan bertanya bahwa ia sangat pemasaran bagaimana Xiaoyan bisa keluar dari keadaan sebelumnya Xiaoyan segera menyadari bahwa yang dimaksud oleh yang mulia ratu adalah tempat misterius yang dialami oleh Xiaoyan Namun meskipun yang mulia ratu memancing Xiaoyan untuk berbicara ke arah sana Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk menyimpan hal tersebut sendirian Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan benar-benar tidak sadarkan diri dan bahkan Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi Mungkin saja Xiaoyan pada saat itu benar-benar lebih beruntung Sudut mulut yang mulia ratu pada saat ini sedikit terangkat mendengar penjelasan dari Xiaoyan Namun meskipun begitu ada ketajaman di senyumannya tetapi yang mulia ratu tidak memaksa Xiaoyan untuk menjawab Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera kembali mengalihkan topik pembicaraan dan menolak ke arah Cao Khao Xiaoyan berkata bahwa mulai sekarang senior Cao Khao akan bertanggung jawab atas aliansi Doshan Cao Khao segera menangkupkan tangannya dan berkata bahwa ia akan memenuhi kepercayaan Xiaoyan Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan pada saat ini tinggal mengatur sisa dari aliansi Doshan Bersama dengan hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa aura di tubuh Xiaoyan terus meningkat dengan cepat Tanpa pelatihan apapun Xiaoyan bahkan telah mencapai langkah ketiga keabadian selama percakapan Latihan kultivasi bagi Xiaoyan pada saat ini tampaknya bukan lagi tentang menghabiskan sumber daya secara panik untuk disimpan ke dalam tubuh Kultivasi Xiaoyan kali ini tampaknya tentang mendapatkan lebih banyak energi dunia Ada pun keberadaan dari energi dunia ini tidak bisa terlihat dan inilah arah yang dicari oleh Xiaoyan Xiaoyan pun kembali menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera kembali menoleh ke arah Yang Mulia Ratu Xiaoyan berkata bahwa Yang Mulia Ratu bisa pergi dan menunggu Xiaoyan di luar Xiaoyan kali ini harus bertemu dengan seorang teman lama terlebih dahulu Begitu selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini segera bergegas meninggalkan Yang Mulia Ratu Sementara itu Sang Ratu pada saat ini mengangguk dan menjawab dengan sederhana Xiaoyan pada akhirnya melangkah maju dan Xiaoyan benar-benar menghilang dalam sekejap dari pandangan Yang Mulia Ratu Sementara itu di surga ke-6 terlihat ada gua khusus di tempat ini Ada air terjun yang tergantung di cakra wala dan papilion bunga serta tanaman tampak seperti surga yang diinginkan setiap orang Tempat ini juga sangat sepi terkecuali sesosok cantik yang pada saat ini berdiri di bawah air terjun Sosoknya memegang pedang panjang di belakangnya sambil memandang air terjun seolah ia sedang memikirkan sesuatu Rambut sosok tersebut tertiup angin dan si gadis tampaknya menyadari sesuatu Tubuhnya yang halus sedikit bergetar Sosoknya seketika berbicara ketika bertanya apakah itu adalah Xiaoyan Pada saat ini sebuah suara yang sangat familiar di telinganya kembali terdengar di belakang si gadis Sosok Xiaoyan yang baru saja muncul berkata bahwa ini memang Xiaoyan Gadis yang ternyata adalah Yunyun pada saat ini segera menggigit bibir merahnya dengan ringan Sebelum akhirnya bertanya mengapa Xiaoyan masih disini untuk menemuinya Xiaoyan berbicara bahwa ia pada saat ini ingin berbicara dengan Yunyun Yunyun pun seketika menoleh menatap ke arah pria yang ternyata adalah Xiaoyan yang tersenyum Ketika menatap ke arahnya Yunyun bisa merasakan adanya fluktuasi yang muncul di mata Xiaoyan yang pada saat ini masih terlihat tenang Yunyun pada saat ini sedikit terkejut tetapi meskipun begitu Yunyun pada saat ini masih tetap terlihat tenang Yunyun pada akhirnya mengajak Xiaoyan untuk bergegas ke pavilion Yunyun mempersilahkan Xiaoyan duduk dan pada saat ini Yunyun menyediakan teh untuk minum-minum bersama Keduanya memulai perbincangan santai dengan membahas teh yang mereka minum Sesaat setelah itu Xiaoyan pada saat ini terlihat memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan kesedihan di matanya Xiaoyan juga pada saat ini segera menjelaskan kepada Yunyun bahwa benua doki telah menghilang Yunyun seketika menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh kekagetan Yunyun segera bertanya apakah sesungguhnya yang telah terjadi Siapakah yang memiliki kemampuan untuk bisa menghancurkan dunia Mata indah Yunyun pada saat ini melebar dan ketenangan setelah kebejaksanaannya pada saat ini menghilang Bagaimanapun bagi Xiaoyan dan Yunyun, benua doki adalah kampung halaman mereka Meski ribuan tahun telah berlalu dan segalanya telah berubah Tempat tersebut sepertinya masih menjadi kenangan di dalam jiwa terdalam masing-masing Namun sekarang kenangan tersebut tampaknya benar-benar menghilang bersamaan dengan rumah mereka yang hancur Yunyun tiba-tiba menunjukkan ekspresi sedih dan untuk sesaat Yunyun tidak tahu harus berbuat apa Sementara itu Xiaoyan pada saat ini lanjut menjelaskan bahwa dunia asing menyerbu kehampaan laut barat Selain benua doki, benua dodi juga pada saat ini telah dihancurkan lebih awal Yunyun pada saat ini kembali terkejut dan bergumam Bisakah dunia luar menghancurkan sebuah dunia? Jika begitu permasalahannya, bukankah itu sangatlah kuat? Yunyun pada saat ini sesungguhnya benar-benar telah berkembang sangat pesat Ia telah diwarisi oleh Dewa Bunga dan dilatih oleh Mei Ling setelah memasuki aliansi Doshian Kekuatannya telah meningkat tetapi setelah mendengar berita dari Xiaoyan Ia masih mengira bahwa apa yang terjadi pada saat ini hanyalah sebuah ilusi Ia juga berpikir bahwa meskipun kecepatan kultifacinya sangat cepat Tapi ketika melihat Xiaoyan yang berdiri di atas 10.000 orang dengan mata penuh hormat Yunyun menyadari bahwa ada kesenjangan yang jauh antar Yunyun dengan Xiaoyan Yunyun pada saat ini termenung sebelum akhirnya Yunyun merasa bahwa perasaan ini sangat familiar Yunyun seketika menoleh ke belakang Yunyun menyadari bahwa pemuda yang pada saat itu berada di dalam gua yang hanya bisa menatapnya bertempur dengan raja singa bersayap ametis telah tumbuh menjadi semakin kuat Identitasnya juga pada saat ini telah berubah dan Yunyun hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan dengan tetapan kosong Selanjutnya Yunyun menundukkan kelapanya dan segera bergumam perlahan Yunyun berkata bahwa ia pernah berpikir bahwa ia akan menghabiskan seluruh hidupnya di benua doki Tetapi ia tidak pernah berpikir bahwa ia pada akhirnya akan dapat mencapai titik di hari ini Terlalu banyak hal yang telah terjadi yang tidak ada hubungannya dengan Yunyun Sejujurnya Yunyun iri melihat mereka yang bisa melihat akhir hidup masing-masing Setidaknya mereka tidak akan bingung dan tidak akan merasa kesepian Yunyun pada saat ini termenung dan Yunyun sesungguhnya tidak memiliki banyak pikiran rumit seperti Xiaoyan Yunyun pada saat ini hanya merasa tidak bahagia di dalam kehidupannya Sementara itu Xiaoyan juga segera menundukkan kelapanya Karena menyadari bahwa apa yang dimaksud oleh Yunyun ini adalah mengenai perasaannya Xiaoyan pun segera berkata bahwa memiliki kekuatan berarti mengambil tanggung jawab Ini adalah harga untuk mendapatkan kekuatan dan tidak satu pun di antara mereka bisa menghindarinya Begitu selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan dua toples minuman dewa kuno Dari tangannya Xiaoyan lanjut berkata bahwa menurutnya teman lama tidak boleh minum teh saat bertemu Seharusnya teman lama meminum anggur berkualitas ketika mereka berjumpa Yunyun memandang ke arah Xiaoyan dengan serius dan matanya yang indah sedikit melengkung Yunyun tersenyum dan menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya dua-duanya seketika meminum anggur yang di bawah Xiaoyan Meskipun anggur ini benar-benar pedas tetapi tampaknya hanya dengan cara inilah emosi sebenarnya di dalam hati mereka bisa meledak Pipi Yunyun pada saat ini dengan cepat memerah dan sosoknya segera mulai kembali berbicara kepada Xiaoyan Yunyun berkata bahwa ia memiliki pertanyaan untuk Xiaoyan Xiaoyan pun tersenyum dan berkata kepada Yunyun bahwa ia akan menjawab Yunyun sebaik mungkin Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa perasaannya terhadap Yunyun sepertinya tetap berada di pegunungan binatang buas Meskipun telah lama berlalu tetapi sepertinya perasaan itu belum hilang sepenuhnya Sementara itu Yunyun pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan Apakah orang yang menyelamatkannya di alam dewa bunga adalah Xiaoyan? Xiaoyan pun segera menjawab dengan tegas bahwa itu tidak dilakukan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini sengaja menyembunyikan hal tersebut dari Yunyun Xiaoyan tidak bisa memberitahu Yunyun karena Xiaoyan telah melakukan perjalanan melalui waktu untuk menyelamatkan Yunyun Hal ini pasti akan menimbulkan efek berantai dan jika Xiaoyan mengatakan yang sebenarnya kepada Yunyun Efeknya mungkin akan segera berfungsi Ada pun mengenai apa yang akan terjadi Xiaoyan bahkan pada saat ini tidak mengetahuinya Oleh karena itu Xiaoyan menjawab dengan tegas bahwa itu tidak dilakukan oleh Xiaoyan Yunyun pada saat ini harus bisa merasakan di dalam hatinya dan menyadarinya dengan tegas tanpa ada keraguan bahwa itu tidak dilakukan oleh Xiaoyan Xiaoyan pun menggelengkan kelapaknya dan terus menyangkal perkataan Yunyun Xiaoyan berkata dengan tegas bahwa Xiaoyan belum pernah datang ke alam dewa bunga Yunyun pun mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum Komplik antara keduanya pada saat ini tidak terus berlanjut Mereka hanya mengobrol santai dan Yunyun sesekali mendengarkan Xiaoyan berbicara tentang masa lalu Senyum manis juga pada saat ini muncul di wajahnya Waktu pun terus berlalu tetapi semakin lama sepertinya kedua orang yang minum-minum ini bukan lagi orang-orang yang sama seperti orang yang pada saat sebelumnya Mereka berdua tampaknya telah melepaskan perasaan mereka masing-masing dan meninggalkannya di pegunungan binatang buas Xiaoyan yang meminum banyak anggur pada saat ini segera berkata kepada Yunyun bahwa Yunyun telah memiliki guru yang baik Ia harus mendengarkan gurunya dan Yunyun harus terus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya Lakukan apapun yang ingin Yunyun lakukan tidak peduli apakah dunia ini hancur atau tidak Yunyun pada saat ini mengangguk dengan senyuman manis yang belum pernah muncul sebelumnya di domain bunga ataupun di aliansi doshan Senyumnya benar-benar sangat manis dan Yunyun tampaknya sangat bahagia ketika berada di samping Xiaoyan Di tengah-tengah keduanya yang pada akhirnya menjadi semakin relax Yunyun pada saat ini sedikit ragu segera mulai kembali berbicara Yunyun berkata monyong-monyong ia telah bermimpi tentang pegunungan binatang buas beberapa kali Ia juga selalu bermimpi tentang mereka Xiaoyan memandang Yunyun dengan pipi merah tua dan Xiaoyan tidak pernah tahu perasaan Yunyun kepada Xiaoyan Pada saat itu Xiaoyan hanyalah seorang pemuda bodoh Sementara itu Yunyun memikul misi dari sekte Mistiklot dan pada akhirnya bertemu satu sama lain di waktu yang salah Xiaoyan pada saat ini juga sedikit bingung dan Xiaoyan segera bertanya kepada Yunyun apakah ini hanyalah mimpi Yunyun seketika mengangkat kelapanya dan pada saat ini tampaknya segala sesuatu di sekitarnya berubah dengan cepat Sebuah gua dengan air terjun muncul di hadapan Yunyun Yunyun sedang memegang beberapa suap ikan bakar di tangannya dan kejadian masa lalu pada saat ini menyelimuti bonak Yunyun Apa yang terjadi di gua pada saat ini benar-benar kembali terulang kepada Yunyun Yunyun pada akhirnya merasa tubuhnya panas dan sosoknya menatap ke arah Xiaoyan dengan mata yang sedikit kabur Namun meskipun semua gambaran ini kembali muncul dan membuat Yunyun sedikit bingung Kesadaran Yunyun juga pada saat ini menjadi semakin jernih dan memberitahu Yunyun bahwa semua ini hanyalah ilusi Semua ini hanya mimpi terlebih lagi ini bukan pertama kalinya Yunyun mengalami hal tersebut di dalam mimpinya Yunyun segera teringat bahwa ia pada saat ini sedang mau minum anggur dengan Xiaoyan Yunyun pun berkata bahwa sepertinya ia telah terjatuh dalam kondisi mabuk dan ia harus terbangun Yunyun pun seketika berdiri dan Yunyun sedikit terhuyung-huyung Lengan Xiaoyan tiba-tiba melingkari pinggang lembut dan ranting milik Yunyun Secara naluriah tubuhnya juga sedikit menegang namun kali ini Yunyun tidak berbalik dan menampar Xiaoyan tetapi malah jatuh ke dalam pelukan Xiaoyan Yunyun yang sedikit tidak sadar pun bergumam alangkah baiknya jika obatnya saat itu lebih ampuh Yunyun pada saat ini tampak tidak melawan di tengah-tengah pelukan dari Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan juga seketika melepaskan ikat pinggang Yunyun dengan cepat Yunyun pada saat ini mendengus dan suasana sekitar benar-benar tampak tidak lagi bisa dibendung Yunyun pada saat ini hanya bisa berpikir di dalam hatinya mengapa ia pada saat ini masih belum bisa bangun Mengapa pada saat ini ia masih belum bisa tersadar sepenuhnya Yunyun pada saat ini hanya bisa merasakan perasaan tak berdaya di sekujur tubuhnya yang menjadi semakin kuat Panas di tubuhnya seakan tidak bisa terkendali Rok polosnya seorang terkelupas secara alami karena kulitnya terlalu halus Tubuh Yunyun pada akhirnya terekspos seluruhnya Sementara lengan kuat Xiaoyan langsung mendorong Yunyun ke bawah Kedua mata pada saat ini saling bertemu dan sepertinya keduanya pada saat ini beranak-benar kehilangan akal Yunyun pada akhirnya kembali bergumam dengan suara rendah bahwa mimpi ini sangat terlihat nyata Yunyun pada akhirnya menjadi semakin relax sebelum akhirnya suara erangan tiba-tiba terdengar dari mulut Yunyun Yunyun menggigit bibir bawahnya dan ia pada saat ini tampaknya benar-benar sangat santai Yunyun tidak lagi mempertahankan harga dirinya sebagai pemimpin dari sekte Misty Cloud Oleh karena itu ia pada saat ini tidak mencoba yang terbaik untuk menekan suaranya yang pada akhirnya bergema keluar gua Adegan dokter-dokteran ini benar-benar berlangsung dan entah berapa lama hal tersebut berlalu Pada akhirnya sosok Yunyun pada saat ini terbangun dan wajah Yunyun masih terlihat memerah Matanya masih menunjukkan ekspresi kesepian karena di hadapannya sosok Xiaoyan benar-benar telah menghilang Yunyun pun bergumam apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar sudah pergi Yunyun pun melihat sekeliling dan Yunyun melihat sebuah catatan yang digeletakan di atas meja batu Yunyun segera mengambil dan melihat isi dari catatan tersebut Rona merah di wajah Yunyun pada saat ini seketika menjadi semakin intens Yunyun lanjut membaca tulisan yang pada saat ini ditinggalkan oleh Xiaoyan Xiaoyan berkata bahwa kali ini Yunyun tidak menolak Xiaoyan Dengan begitu maka cerita di antara mereka belum berakhir Teruslah menjadi kuat dan lakukan apapun yang ingin dilakukan oleh Yunyun Setelah semuanya tenang jika Yunyun bersedia maka Xiaoyan akan mendatanginya lagi Yunyun pada saat ini tersipu dan dibawah dari sulat peninggalan Xiaoyan Xiaoyan juga meninggalkan cincin penyimpanan Yunyun pun segera mengambil cincin penyimpanan dan Yunyun pada saat ini sedikit tersenyum Selain dari sejumlah besar pil origin ki ada juga sepotong armor bagian dalam Armor ini disiapkan khusus oleh Xiaoyan untuk Yunyun yang senang menggunakan armor bagian dalam yang pas Menyadari hal tersebut Yunyun juga pada saat ini benar-benar merasa tersentuh dan matanya berbinar dengan cahaya sedikit kebiruan Sementara itu di lantai atas dari pavilion 9 surgawi yang merupakan aula yang paling megah Terdapat ratusan sosok yang berdiri di sana Mereka semua adalah anggota kelopak bunga yang merupakan tulang punggung dari aliansi dosyan Ada juga sosok yang berdiri di hadapan mereka dan sosok ini adalah Xiaoyan Mata semua orang pada saat ini terfokus pada Xiaoyan karena sebelum meninggalkan aliansi dosyan Xiaoyan masih harus membuat beberapa penjelasan Mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit dan Xiaoyan segera berkata agar semua orang pada saat ini mendengarkan perkataan Xiaoyan Sementara itu Cao Cao yang berdiri di samping Xiaoyan menatap ke arah sosok-sosok yang berada di hadapannya dengan sedikit bingung Wajah-wajah mereka sepertinya sering terlihat di aliansi dosyan Namun mereka tampak tidak mencolok Selain itu ada juga di antara mereka yang tidak pernah terlihat di aliansi dosyan Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini tampak serius ketika Xiaoyan mulai berbicara Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan tidak akan tinggal di aliansi dosyan untuk saat ini Mulai sekarang senior Cao Cao untuk sementara akan menjabat sebagai pemimpin aliansi dosyan Dengan begitu maka perintahnya pada saat ini harus dipatuhi Begitu selesai berbicara Xiaoyan segera menoleh ke arah Cao Cao dan berkata bahwa aliansi dosyan perlu tumbuh menjadi lebih kuat di waktu berikutnya Mereka harus menyerap lebih banyak orang jenius dan orang kuat untuk membantu pasukan aliansi dosyan yang benar-benar terlatih Waktu hampir habis dan mereka benar-benar harus bersiap untuk menghadapi perang yang akan datang Ini merupakan tugas penting dan ini juga diberikan kepada setiap anggota kelopak bunga Mereka harus mengabdikan diri mereka karena mereka tidak memiliki waktu yang tersisa untuk sensi Para anggota kelopak bunga pada saat ini segera menangkupkan tangannya begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Sementara itu Cao Cao juga pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan berkata bahwa Cao Cao pasti akan memenuhi kepercayaan Xiaoyan Xiaoyan menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa jika senior mengalami kesulitan maka senior bisa mendatangi orang-orang ini Semua orang di anggota kelopak bunga akan menjadi tetua baru aliansi dosyan Mereka akan menggantikan semua tetua lama di aliansi dosyan Mereka akan membantu senior Cao Cao untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di aliansi dosyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini harus segera pergi untuk mendapatkan kembali kekuatannya Sebelum Xiaoyan kembali, Xiaoyan berharap bisa melihat aliansi dosyan yang jauh lebih kuat Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar meminta tolong kepada semuanya Xiaoyan lanjut menangkupkan tangannya ke arah Cao Cao sebelum akhirnya beralih ke para anggota kelopak bunga Semua orang pada akhirnya berteriak serempak bahwa mereka pada saat ini akan mengikuti perintah Xiaoyan Setelah menyelesaikan permasalahan kecil dan membuat serangkaian pengaturan Xiaoyan pada saat ini masih meninggalkan sejumlah besar keberuntungan untuk aliansi dosyan Dengan banyaknya sumber daya yang diberikan oleh Xiaoyan ini Dengan begitu, maka pendatang baru dan banyak orang jenius di aliansi dosyan Akan dapat melihat harapan untuk meningkatkan kekuatan mereka Dengan teknik segel dari Goyan, banyak ilusi yang tertinggal dari Jin Taiwei juga pada saat ini dihancurkan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk menggunakan metode yang berbeda dari Jin Taiwei Untuk meningkatkan kekuatan para anggota dari aliansi dosyan Xiaoyan juga pada saat ini membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk bersiap menghadapi pertempuran besar Setelah mengatur semuanya, Xiaoyan pada akhirnya benar-benar mempercayakan permasalahan ini kepada Cao Cao dan para anggota kelopak bunga Atas apa yang dilakukan oleh Xiaoyan, semua orang di aliansi dosyan juga pada saat ini mulai bersorak Xiaoyan tiba-tiba menjadi seperti dewa di mata semua orang di aliansi dosyan Setelah Xiaoyan pergi dengan apa yang ditinggalkan oleh Xiaoyan Peluang peningkatan kekuatan dari banyak orang pada saat ini benar-benar ikut ditingkatkan Hal ini sepenuhnya menjadikan Xiaoyan benar-benar sangat berharga di benak semua orang di aliansi dosyan Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan pada akhirnya segera datang ke batal rumah hantu Xiaoyan tidak memiliki waktu yang baik untuk mengenang masa lalu Dan sepertinya Xiaoyan harus segera mengucapkan selamat tinggal lagi kepada semua orang Namun Yang Mulia Ratu pada saat ini menyadari apa yang sesungguhnya difikirkan oleh Xiaoyan Yang Mulia Ratu pun memandangkan Raja Tian Zhang dan mulai berbicara perlahan Yang Mulia Ratu berkata bahwa jika berbicara tentang dunia bawah Tampaknya sudah lama sekali sejak Raja Tian Zhang mengunjungi alam dewa kuno Yang Mulia Ratu ingin tahu apakah Raja Tian Zhang pada saat ini tertarik untuk melakukan perjalanan ke alam dewa kuno Raja Tian Zhang segera mengerti apa yang pada saat ini dimaksud oleh Yang Mulia Ratu Xiaoyan telah sangat lama tidak berkumpul dengan keluarganya dan ini merupakan kesempatan yang bagus untuk Xiaoyan Raja Tian Zhang pun tertawa dan berkata karena Yang Mulia Ratu secara berbicara telah mengirim undangan Tentu saja Raja Tian Zhang pada saat ini merasa terhormat Ia juga mendengar bahwa ada ribuan anggur berkualitas di alam dewa kuno Dengan begitu maka ia harus pergi dan mencipi-cipinya Yang Mulia Ratu mengangguk begitu juga dengan Raja Tian Zhang dan semuanya pada akhirnya segera berangkat ke alam dewa kuno Di dalam perjalanan ke alam dewa kuno Xiaoyan pada saat ini sekali lagi terus mengobrol dengan orang-orang dari tim Fearless Namun semua orang pada saat ini terdiam sejenak ketika Xiaoyan menyebutkan tentang benua Dodi dan benua Doki Tidak ada di antara mereka yang pada saat ini merasa senang menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki kampung halaman Sementara itu Xiaoyan pada saat ini juga memiliki ekspresi kesepian di matanya Sosoknya segera memandangkan Xiaoyan dan bertanya kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Tuan Muda Xiaoyan Tampaknya mereka saat ini benar-benar menjadi semakin jauh dari Tuan Muda Xiaoyan Ia pikir dengan berlatih keras di dunia bawah ia akan bisa mengejar ketertinggalan dari Tuan Muda Xiaoyan Ia tidak pernah menyangka bahwa Tuan Muda Xiaoyan akan tetap berada jauh di atas mereka Semua orang pada saat ini sedikit mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Tentu saja bukan hanya Xiao Zhan yang telah berlatih mati-matian untuk mengejar ketertinggalan terhadap Xiaoyan Namun tidak peduli seberapa keras mereka mencoba pada akhirnya mereka menjadi semakin jauh dengan Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa sebaiknya mereka pada saat ini minum-minum banyak anggur Xiaoyan juga sesungguhnya memahami pemikiran dari semua orang Mereka tidak perlu memberikan terlalu banyak tekanan pada diri mereka masing-masing Mereka sudah sangat kuat Sekarang mereka telah menjadi anggota dari dunia bawah dan mereka tentu akan bisa mengerahkan kekuatan terbesar mereka Mereka juga pada saat ini akan berhadapan dengan bencana dan mereka tidak akan bisa lolos dari bencana tersebut Namun Xiaoyan pikir pada akhirnya mereka semua akan berjuang satu sama lain untuk sensi Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini mengangguk Sementara Xiaoyan pada saat ini kembali mulai bertanya kepada Xiaoyan Xiaoyan bertanya kekuatan apa yang dimiliki oleh Tuan Xiaoyan sekarang Jika dibandingkan dengan Raja Tianzang siapakah yang lebih kuat Mendengar hal tersebut Feng Feng pada saat ini ngeplak ke lapak bagian belakang dari Xiaoyan Feng Feng tampak terlihat kesal setelah Xiaoyan menanyakan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya Namun meskipun begitu Feng Feng juga tampaknya sangat pemasaran dengan kekuatan Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan segera berkata bahwa tentu saja Raja Tianzang lebih kuat daripada Xiaoyan Masih ada kesenjangan yang sangat besar diantara Raja Tianzang dan Xiaoyan Untuk menghadapi pertempuran yang akan datang Xiaoyan benar-benar masih harus menjadi lebih kuat Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Sun Er yang duduk di sebelah Xiaoyan mulai berbicara dengan lembut Sun Er bertanya apakah kakak Xiaoyan akan pergi Xiaoyan pun mengeluarkan tangannya dan memeluk Sun Er sebelum akhirnya berkata bahwa Mungkin jika perang ini gagal Sensei akan menghilang begitu juga dengan semua orang Meskipun benua Dodi hilang semua orang masih akan tetap berada di sana Selama Sensei masih ada maka akan selalu ada benua Dodi kedua Sun Er mengerti apa yang pada saat ini dimaksud oleh Xiaoyan Dan Sun Er juga bisa merasakan apa yang dialami oleh Xiaoyan Sun Er secara alami telah melihat perjalanan yang telah dilalui oleh Xiaoyan Xiaoyan juga terus-menerus berada di samping Xiaoyan ketika Xiaoyan berada di tengah-tengah kesulitan Hanya Sun Er yang pada saat ini tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membantu Xiaoyan Selain itu juga dipikir-pikir Xiaoyan masih mending karena ia memiliki Raja Tianzang yang selalu melindunginya Sementara itu Xiaoyan berjuang sendirian di dunia yang luas untuk meningkatkan kekuatannya Melihat Sun Er yang pada saat ini sedih Xiaoyan pun mengusap bahu Sun Er Xiaoyan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja Xiaoyan yakin suatu hari nanti semuanya akan kembali menjadi tenang Xiaoyan harap mereka akan masih bisa seperti ini dengan semua orang yang masih berada di sini Xiaoyan tersenyum menghibur Sun Er yang pada saat ini tampak terlihat sedih Sun Er menganggukkan kelapanya sambil tersenyum dan Sun Er segera mengesampingkan permasalahan ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati